Jangan tunjuk sedih, jangan bersulut Daripada hati tiada yang luput Selakam pada Yesus segala tanggisan Karena hanya Ia yang berhiburan Bawa pada Tuhan, kau mau setanam Cerita kepadanya yang mengusirkan Damai dan puasa diberi padamu Dan tidak susah engkau dibantu Bilangkah sudah dihiburkannya Bantulah saudara dalam sedihnya Padanya ngabarkan kasih dan lama Tuhan tak biarkan yang cari selama Shalom pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Berjumpa kembali dalam seri pelajaran sekolah sahabat Sebelum kita mulai pelajaran sekolah sahabat Pada saat ini mari sama-sama kita berdoa Bapak kami dalam surga pada saat ini Kami ingin kembali belajar Firmanmu ya Tuhan yang terdapat dalam sekolah sahabat Berkati supaya apa yang kami pelajari pada hari ini Dapat membuat kami menjadi lebih terberkati Dan kami dapat menjadi berkat bagi orang lain Berkati firman yang akan kami dengarkan Dalam nama Yesus dan ucap syukur Amen Pelajaran sekolah sahabat hari minggu Tanggal 23 Juli 2023 Berjudul Dibawa dekat dengan Kristus Bandingkan Efesus 2 Ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga Gambaran awal Paulus tentang masa lalu Pembacanya khususnya orang bukan Yahudi Dengan Efesus 2 ayat 11 dan ayat yang ke-12 Efesus 2 ayat 1 sampai 3 berkata Ayat pertama Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran Dan dosa-dosamu Ayat yang kedua Kamu hidup di dalamnya Karena kamu mengikuti jalan dunia ini Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa Yaitu roh yang sekarang Sedang bekerja diantara orang-orang duraka Ayat yang ketiga Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung diantara mereka Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging Dan menuruti kehendak daging Dan pikiran kami yang jahat Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai Sama seperti mereka yang lain Efesus 2 ayat 11 dan ayat yang ke-12 berkata Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu Sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging Yang disebut orang-orang yang tak bersunat Oleh mereka yang menamakan dirinya sunat Yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia Ayat yang ke-12 berkata Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus Tidak termasuk keluargaan Israel Dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan Yang dijanjikan Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia Apakah yang dia tekankan dalam gambaran barunya Tentang masa lalu mereka Orang-orang bukan Yahudi Yang sekarang percaya kepada Kristus Dan menjadi anggota dari tubuhnya Atau yang dimaksud dengan gereja Benar-benar pernah terpisah dari Israel Dan keselamatan yang ditawarkan oleh Allah Paulus menilai penting bagi mereka Untuk ingatlah masa lalu ini Mereka dahulu tanpa Kristus Yang diurapi Mesias Israel Mereka tidak termasuk keluargaan Israel Dan mereka tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan Tidak menyadari janji-janji keselamatan Yang telah Allah tawarkan melalui sejarah keselamatan Terpisah dari Israel Dan keselamatan yang ditawarkan melaluinya Berarti Bahwa mereka pernah tanpa harapan Dan tanpa Allah di dunia Juga di masa lalu mereka Orang-orang bukan Yahudi terjebak Dalam persekteruan besar Antara mereka dan orang-orang Yahudi Paulus memberikan pengertian tentang kebencian Yang mengakar ini Dengan merujuk pada satu gejalanya Pemanggilan nama Orang-orang Yahudi menyebut orang-orang bukan Yahudi Dengan comohan Sebagai orang-orang yang tidak bersunat Dan orang-orang bukan Yahudi Menyebut orang-orang Yahudi Dengan penghinaan yang sama Sebagai orang-orang yang bersunat Namun Efes 2 ayatnya yang ke-13 Menunjukkan sesuatu Yang sangat berbeda sekarang Paulus menulis Tetapi sekarang Di dalam Kristus Yesus kamu Yang dahulu jauh Sudah menjadi dekat oleh darah Kristus Ketika Paulus menggambarkan orang percaya bukan Yahudi Dahulu pernah jauh Dia meminjam dari Yesaya 57 ayat yang ke-19 Damai Damai sejahtera Bagi mereka yang jauh Dan bagi mereka yang dekat Firman Tuhan Aku akan menyembuhkan dia Mari kita bandingkan dengan Efes 2 ayat 17 Dan ayat yang ke-18 Ayat yang ke-17 Dalam Efes 2 berkata Ia datang dan memberikan Memberitakan damai sejahtera Kepada kamu yang jauh Dan damai sejahtera Kepada mereka yang dekat Ayat yang ke-18 Karena oleh dia Kita Kedua pihak dalam satu roh Beroleh jalan masuk kepada Bapak Di dalam Kristus Dan melalui salibnya Orang-orang percaya bukan Yahudi Telah dibawa dekat Dari mana mereka dipisahkan Allah Harapan dan saudara Saudari Yahudi mereka Inilah kabar baik Yang sangat kuat Yang tersirat oleh deskripsi Yang ditulis oleh Paulus Salib Kristus dapat menyembuhkan Keretakan yang lebar Antara orang Yahudi Dan orang bukan Yahudi Berarti bahwa semua permusuhan Dan perpecahan kita Dapat diselesaikan di sana Kabar baik ini mengundang kita Untuk mempertimbangkan Perpecahan yang ada dalam hidup Kita sendiri Dan dalam gereja Dan merenungkan kuasa salib Agar menediakannya Dari kondisi Apakah Yesus menebus Anda Mengapakah penting Bagi Anda untuk mengingat Dimana Anda berada Ketika Tuhan Dia Menemukan Anda Dan dimana Anda Mungkin Sekarang Jika dia tidak menemukan Anda Kiranya Firon ini dapat memberkati kita Tuhan memberkati Mari sama-sama kita Bersatu dalam doa Bapak kami dalam Kerajaan surga Pada saat ini Kami sudah selesai Mendengar dan mempelajari Firnan-Mu ya Tuhan Berkati supaya Apa yang kami dengarkan ini Dapat membuat Masing-masing dari kami Yang mendengar Dapat Bersekutu denganmu Dan kami juga dapat Menjadi berkat Dan penginjil Bagi teman-teman kami Maupun orang lain Di sekitar kami ya Tuhan Berkati Dalam nama Yesus Kami berdoa Dan ucap syukur Amen Berkati 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 Hati Kami Tuhan Dan Biar Kami Syatir Turuk Ke Hendak Amin Amin